Resmi mengasfal kendaraan roda 3 yang ngacir guys Apa ini generasi terbaru bajai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, kembali lagi di channel yang membahas informasi dunia otomotif Baik nasional maupun internasional Otomotif Star Sejak ditetapkan sebagai angkutan umum Bajai hingga kini masih terus ada melintasi jalanan iku kota Bajai generasi pertama yang beroperasi memiliki mesin 150 cc Dan merupakan produksi India Sementara Tok Tok bermesin Daihatsu 350-500 cc Produksi asal Thailand Alasan kenapa Bajai masih bertahan Karena pemilik dan pengemudi Bajai masih ada Sehingga mereka masih bisa melayani penumpang Selain itu, Bajai memiliki kelebihan dibandingkan dengan ojek daring Yaitu bisa muat dua penumpang ditambah barang bawaan Penggunanya sendiri kebanyakan pedagang grosir Yang selesai melakukan pembelanjaan barang dagangan Nah, menariknya di tahun ini muncul kendaraan yang mirip Bajai Perkawinan silang, mobil dan skotik dan terpasang roda tiga Kendaraan terbaru ini telah dirancang untuk menjadi kendaraan kecil dan kompak Kendaraan unik ini juga sudah menggunakan sistem kontrol kendaraan dinamis Jadi, bisa miring di jalan raya Tanpa rata takut terjatuh guys Buat kalian yang penasaran spesifikasi dan harganya Simak terus videonya ya Tapi sebelum lanjut videonya Silahkan klik tombol like, subscribe dan aktifkan tombol loncengnya guys Biar kalian gak ketinggalan info terbaru lainnya Untuk menantang kejayaan Bajai perusahaan Skoter listrik asal Belanda resmi meluncurkan generasi terbaru Carville Yang diberi nama Carville S Plus Carville S Plus merupakan persilangan inovatif dari mobil dan skoter listrik Carville S Plus Carville S Plus telah mengembangkan sistem kontrol kendaraan dinamis atau divisi Hal ini mencegah Carville terjatuh saat mengemudi Hasilnya adalah handling yang super, kelincahan, dan stabilitas di tikungan Secara desain, Carville S Plus mempunyai tampilan yang mungil dan compact Pasang atap layaknya mobil Jadi skutik ini sempurna dikendarai di segala musim guys Bagian interiornya terdapat ruang untuk 2 orang dan bagasi Ruang untuk tas, belanjaan, atau perlengkapan kerja Carville S Plus menawarkan semua ruang yang anda butuhkan Dengan dimensi panjang hanya 2,89 meter Lebar 0,88 meter Dan tinggi 1,49 meter Carville S Plus juga sangat nyaman di lalu lintas perkotaan Untuk memungkinkan Carville S Plus memiliki jarak tempuh 100 km atau 62 mil Perusahaan memberikan S Plus baterai berkapasitas 7,1 kWh Untuk pilihan, saat ini Carville S Plus tersedia dalam 4 warna berbeda Yakni putih Orang tangerine Abu-abu Dan biru metalik Gaya mana yang anda pilih? Tapi sayangnya untuk harganya motor ini belum resmi diumumkan untuk pasar tanah air Ini bukan mobil Ini bukan skuter Inilah Carville S Plus Suatu bentuk mobilitas baru Dengan Carville, anda mendapatkan kandaraan listrik, ramah lingkungan, dan kompak Dikombinasikan dengan sensasi miring yang unik Dijamin akan membuat anda tersenyum Gimana tertarik memilikinya guys? Share pendapat kalian di kolom komentar ya But somehow I'm caught in the middle Is this the end? Before we've even begun Should I work Against the flow A drop in the ocean so endless Reaching for Our moments miles above I just need one Diving in To all this endless space Falling stars But still I see you Sweet escape A lovely star But letting goes The hardest part Swimming in If you don't know Video ini sampai habis ya Dan jika video ini bermanfaat Silahkan share ke sama orang Sampai jumpa di video terbaru berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati